assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video tutorial di video kali ini aku akan tunjukin untuk cara memotong pola di atas kain untuk video sebelumnya udah aku tunjukin untuk cara membuat polanya untuk kali ini aku akan memotong pola di atas kain udah aku siapin untuk kainnya ini ada dua yaitu polos dan motif pertama ini kita memotong untuk bagian polosnya terlebih dahulu untuk memotong pola di atas kain karena untuk bagian kanan dan kiri itu berbeda jadi ini kita memotongnya satu persatu ini cukup satu lembar kain seperti ini lalu untuk memotong itu kita amati dulu untuk bagian baik dan bagian buruk jangan sampai terbalik ini aku letakkan untuk bagian atasnya itu bagian baik lalu bagian bawah itu bagian buruk lalu untuk caranya meletakkan pola supaya tidak tertukar bagian kanan dan kirinya ini kita memotong bagian depan ini bagian kanan nah untuk posisinya itu bagian kanan pola itu bagian kerulungan yaitu di bagian sini dan TN nya sana tapi posisi kainnya itu bagian baik di atas lalu ini kita letakkan di atas kayak gini kemudian ini kita sematkan jarum pentul posisi sematkan jarum pentulnya juga jangan sembarangan ini sesuai arah serat jadi arah seratnya itu ke atas nih carung pentulnya seperti ini tinggal ini kita beli kampung untuk bagian sisi kita beli kampung 4 cm bagian kerulungan itu 1 cm bahu 2 cm TM dan bagian ke leher 1 cm bagian bawah Hai 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 membawa hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Bagian polosnya sebelah belakang juga ada polosnya sama untuk bagian kanan. Lalu untuk bagian belakang itu caranya beda. Tadi kan untuk kain polosnya yang di atas bagian baik. Kalau bagian belakang itu kita balik. Jadinya bagian baik itu di bawah. Lalu bagian atas yang bagian belum. Lalu untuk posisinya polosnya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kangkunya sama. Bagian bawah itu 4 cm. Lalu bagian TB cukup 1 cm. Nah seperti ini untuk bagian belakangnya. Cukup bagian kanannya yang kita potong. Atau kita gunakan untuk bagian yang polosnya. Kemudian bagian lengan. Bagian lengannya juga cuma bagian kanannya. Untuk bagian lengannya kita lipat menjadi 2. Kemudian pola lengannya kita letakkan di atasnya. Lalu polanya ini kita sesuaikan di bagian empatannya. Untuk bagian bawah lengan kita berikan untuk 5 cm. Lalu bagian sisinya 4 cm. Nah untuk motifnya. Pertama sebelum kita potong. Kita amati dulu untuk bagian motifnya. Jangan sampai motifnya itu terbalik. Nah untuk motifnya itu kayak gini. Jadi. Cukup aman. Cukup aman. Cukup aman. Kalau ini kita memotongnya. Tidak sesuai seram. Ini posisinya sama untuk bagian polosnya juga. Memotongnya itu satu lembar kayak gini. Karena ini tinggal bagian kanannya yang belum kita potong. Karena maaf untuk bagian kiri. Karena untuk bagian kiri ini kita menggunakan yang motifnya. Kayak gini. Pertama ini kita ambil untuk pola yang bagian kirinya. Kayak gini. Untuk bagian bawahnya. Itu. 4 cm. Untuk ini kita paskan aja di bagian ini. Sekitar 1 cm. Lalu untuk bagian bawahnya itu. 4 cm. 5 cm. 5 cm. Untuk bagian depan sudah kita potong. Kemudian untuk bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakangnya. Ini jangan seasal kita potong. Kita amati dulu. Kalau untuk kainnya. Itu kita letakkan bagian baiknya di atas. Lalu untuk polanya. Jika memotong untuk bagian kiri. Supaya tidak salah. Itu posisi polanya seperti ini. Kalau misalnya posisi kerungan di sini. Itu sudah jelas terbalik. Jadi posisinya kerungannya di sini. Dan posisi motifnya atau kainnya itu bagian baik itu di atas dan bagian buruk di bawah. Tidak. 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 Dan seperti ini untuk bagian kirinya. Untuk bagian belakang. Tinggal untuk bagian langan. Untuk bagian kirinya. Nah seperti ini untuk hasil potongan fola di atas kain. Ini bagian polosnya. Ini bagian belakang. Polos dan bagian motifnya. Lalu ini lengannya. Ada dua macam. Polos dan motif. Dan ini untuk bagian depannya Ini untuk bagian kanan polos Lalu bagian kirinya motif Nah sekian untuk tutorial kali ini Untuk cara memotong pola blus asimetris di atas kain Semoga bermanfaat Dan ikuti terus untuk cek tutorial Untuk video selanjutnya Aku akan tunjukin untuk cara mencahitnya Terima kasih telah menonton!